Nah kembali bersama pemuda petani ya Ini padi sudah mulai bunting ya Dari bunting muda ke bunting tua ya Biasanya di umur berapa sih bang? Kalau untuk impari 32 ya Untuk impari 32 bisa dilihat ini Ini di umur 58 hari setelah tanam Ini kemarin udah saya spray dengan Pestisida andalan saya Ya dari DGW Ya kayak gitu ya Nanti saya akan sebutkan Untuk apa bang? Untuk antisipasi dari beluk Ya kan saya merugikan sekali Beluk itu dari ulat itu sendiri Merugikan sekali beluk sendiri kan Keluar malai terus putih Terus kedua dari jamur Biasanya potong leher Ketidnya potong leher saat Fasa pengisian Nah itu apa aja sih? Terus biasanya tambah satu mereng Nah kayak gitu Nah pesticidannya apa bang? Kalau itu bang untuk antisipasi Di umur berapa bang pemakaiannya? Ya kalau sudah bunting tua Kayak di umur biasanya sih Kalau saya nyeprei sih Di antara 50 sampai 55 hari setelah tanam Ya kalau 45 itu mulai muntung-muntung 45 hari setelah tanam Itu biasanya bunting muda Atau pembentukan badan Itu kita kasih insect yang biasa aja Bisa pakai Foltus Berbahan aktif di mehipo Atau balistik Ya kayak gitu Kita lihat Dari keadaannya Atau bisa klensek Berbahan aktif Permetrin Tapi Kalau kali ini Itu saat Apa namanya? Saat Padi bunting tua Dan mau keluar malainya Itu jurusnya apa sih bang? Atau biar bisa Untuk caping hasil Biar hasilnya bagus Ya kayak gitu Ya simak aja ini Ya Kalau sudah saat gini Itu saya pakai Biasanya itu adalah Satu ya Itu voltus Voltus 1 liter Yang berbahan aktif di mehipo Ya Ini 1 liter ini Terus saya tambahin dengan 2 bypass 2 bypass berbahan aktif Yaitu tau sendiri kan Untuk pencegahan mereng Ini Yaitu berbahan aktif Ini tempiran dan Pemetrosin Dua bahan aktif ini Ini tempiran sendiri Untuk telurnya Biar kopior Untuk pergantian kulit Dari warang sendiri Itu biar Terkedala Saat pergantian kulit Ya kayak gitu ya Dia mati Tempiramnya Pemetrosinnya itu Bagus sekali Dia sistemik Lama-lama dia mati Sarafnya Kayak gitu Terus saya tambahin dengan Balistik Untuk ulatnya juga Di mehipo Untuk Ulat Kaper Mereng kan bisa kan Terus balistik juga Di balistik sendiri itu Berbahan aktif Vipronil Serta dia Plus GPT Jadi bagus Kayak gitu Biar hijau Biar nambah Bagus lah Terus saya tambahin dengan Satu lagi Fungisida untuk potong lehernya Itu adalah Corona Kayak gitu Untuk pengaplikasiannya Gimana bang Ya Siapkan satu botol Aqua Ini Nah ini Satu botol Botol Air mineral lah Terserah ya Ini kan Maksimalkan Satu setengah liter kan Ini Kalau ini Nah ini ada tulisannya kan Ini Satu liter Voltus Saya tambahin Dua Bypass Serta 200ml Balistik Nah ini Ini Jadi Satu liter Voltus Itu saya langsung Masukkan ke sini Voltus saya masukkan ke sini Terus saya tambahin dengan Bypass Terus saya kocok Biar Agak larut Soalnya bypass sendiri itu Cepat larutnya Kayak gitu Jadi aman Terus terakhir saya tambahin dengan Balistik 200ml Ya Terus saya kocok dari satu Penting Gak apa-apa bang itu bang Ya Kalau saya gak apa-apa Penting satu hari itu Langsung saya Seumpama mau nyepray pagi kan Ya pagi itu Saya membuat Ini Campuran ramuan itu sendiri Langsung saya upload sendiri Terus langsung saya spraykan Dosisnya berapa bang Ketiga bahan aktif ini bang Ya Ketiga bahan aktif ini Saya upload kan Untuk satu tanggi 16 liter Itu saya kasih satu tutupnya ini Atau 100ml Per tanggi Mungkin kalau rekan-rekan mau tanya Kalau dikasih Yang lain bisa bang Bisa aja Mungkin dari merekan yang lain Penting kan hampir mirip lah Kayak gitu Ya Terus untuk Potong lehernya Apa bang Ya Yang tadi itu sendiri kan Untuk mengantisipasi dari Beluk Serta Apa namanya Serta Woreng Nah gitu Woreng coklat Biasanya merugikan sekali kan Terus untuk Yang lainnya bang Lainnya saya tambahin dengan Untuk potong lehernya Itu saya pakai Corona Ya Corona sendiri udah tau kan Berbahan aktif apa Berbahan aktif Ini Azoxystrobin Serta Divenocenazole Ini bagus sekali kan Untuk Capping hasil Biar tidak Merugikan Ya gitu Merugikan Rugilah Hilang Kayak gitu Maksudnya itu Harusnya keluar Sekian ton malah kurang Karena-karena potong leher Kayak gitu kan Hasilnya marul lah Kayak gitu Kalau untuk Corona sendiri Itu saya Takar dengan Setengah tutupnya aja Udah cukup Kalau satu tutup Boleh aja Tapi kalau saya Biasanya pakai Setengah tutup aja Udah cukup Kalau saya Kalau Corona Itu di usia 55 hari Setelah tanam Terus nutrisinya Apa ini bang Ya Kalau nutrisinya Saya sendiri tuh Pakai Yaitu ini Wixa MKP Dari DGW3 DGW fertilizer Ini Wixa MKP Sendiri Ini Saya Pakai Untuk Sama juga Satu Botol Aqua ini Saya kasih 250 Gram Wixa MKP Saya kocok Terus dosisnya Per tanggi Bang Dosisnya Per tanggi Itu Dua tutup Merah ini Atau 200 Mililiter Untuk Satu Tanggi 16 Liter Wah Itu Ramuannya Rahasia saya Itu Oh iya bang Itu kan Cuma nutrisinya Itu aja Enggak Saya tambahin lagi Yaitu Tambah lagi Ganas Atau bisa Ambil Hormon Gibrelin lah Ini kan Saya adanya Ganas Kalau emang ada Gip Gropanen Bisa pakai Gip Gropanen Tapi Saya pakai ZPT Ganas Yaitu 5 ZPT Ini 5 Ini Kalau Gibro Saya kasih 3 Kalau Gibro Panen Kalau Ganas Saya kasih 5 Ini Cuma 4 3 4 Nah ini Ganas Ini Saya Masukkan Ke Tadi Cairan Saya Plus Ini Plus MKP Wih Nah gitu Bang Iya Untuk 200 Maksudnya Ini 250 Gram Saya Kasih Ke Botol Aqua Ya 1,5 Liter Saya Tambah Dengan Ganas 5 Kayak Gitu Untuk Pertangginya 1 Tutupin Hidrat Atau 200 Mili Kayak Gitu Berarti Totalnya Keseluruhan Berapa Bang Untuk Ganas Harganya 4.000 Per Bungkusnya Kalau Dilainya Entah 4.000 Kari 5 20.000 Jadi Totalnya Sekali Spray Untuk Lahan 1,5 Hektar 1,5 Hektar Itu Segini 530 Ini Obatnya Aja Belum Ditambah Lagi Kalau Emang Kadaan Hujan Tambah Perekat Atau Mungkin Males Nyepray Nanti Kan Biasanya Kita Kuli Kayak Gitu Kalau Kuli Biasanya 250 Kalau Segitu Nggak Ngasih Makan Cuma Ngasih Jamen Sama Rokok Gitu Wajar Nah Itulah Tadi Rahasia Agar Aman Atau Untuk Menjaga Agar Padi Aman Dari Serangan Beluk Terus Warung Coklat Terus Ketiga Potong Leher Nah Terima Terima Kasih Ketika Menonton Channel Pemuda Pemuda Pertani Saya Doakan Semoga Rekan Ketika Kesehatan Selalu Dan Dijauhkan Dari Segala Marabaya Dan Semoga Hasil Pandainya Menipah Untuk Itu Jangan Lupa Klik Topol Subscribe Dan Banyakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Padahal Tani Fokus Padi Salam Pemuda Pemuda Ptani Indonesia Man Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.